Forum Guru Bersatu Kabupaten Mambasa membawa dokumen pengaduan ke Kejaksaan Negeri Mambasa. Selain pengaduan, para guru juga meminta perlindungan hukum usai melakukan aksi unjuk rasa. Mahasiswa dari Poros Rakyat bersama Forum Guru Bersatu Kabupaten Mambasa mendatangi Kejaksaan Negeri Mambasa membawa dokumen pengaduan. Pengaduan terkait dana sertifikasi yang dialihkan pemerintah tanpa sepengetahuan penerima. Dokumen pengaduan itu diserahkan sejumlah perwakilan, mahasiswa, dan guru usai melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mambasa. Selain pengaduan, guru juga meminta perlindungan hukum kepada Kejaksaan Negeri Mambasa. Mereka meminta perlindungan hukum, Pahce tuntutan tunjangan sertifikasinya yang tidak dibayarkan oleh pemerintah sejak bulan Oktober 2022 lalu. Tujuannya untuk memberikan rasa keamanan bagi sejumlah guru yang telah turun ke jalan. Jenderal lapangan aksi, Alfred, mengatakan, setelah melakukan aksi tentu banyak intervensi ataupun dari berbagai pihak tertentu. Dengan tegas, pihaknya menolak segala bentuk intimidasi terhadap guru yang ikut serta dalam demonstran. Tujuan kami ke Kejaksaan ini adalah merupakan tindak lanjut daripada apa yang menjadi dasar kami turun di jalanan hari ini. Kami menyerahkan satu dokumen, yaitu dokumen pengaduan dan sekaligus perlindungan hukum. Bagi kami, terutama para guru, kami forum guru bersatu sepakat bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada teman-teman kami yang turun di jalanan. Menanggapi aduan dari guru Kepala Kejaksaan Negeri Mamasah, Musa mengatakan, dokumen pengaduan yang dibawa oleh forum guru bersatu dan mahasiswa telah diterima dan akan dipelajari selanjutnya. Jika di dalamnya ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tentu akan diproses sesuai jalur hukum yang berlaku. Namun sebelumnya, pihak Kejaksaan tetap melakukan konfirmasi kepada pihak berkompeten. Aspirasi atau laporan pengaduan ini, ya kami akan mempelajari, Pak, sejauh mana kebenaran informasi itu yang disampaikan oleh para penyampaian aspirasi. Tentunya kami melakukan lebih dahulu klarifikasi keadaan sebuah informasi, apakah benar informasi itu yang disampaikan. Apa-apa saja yang dilaporkan tadi? Tadi dilaporkan itu adalah tunjangan sertifikasi maupun tunjangan tambahan penghasilan guru yang belum dibayarkan sampai saat ini. Tentu informasi-informasi itu nanti kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Musa menambahkan terkait perlindungan hukum secara otomatis siapapun yang menyampaikan aspirasi di depan umum sesuai perundang-undangan dan tidak melanggar hukum, olehnya secara hukum akan dilindungi. Wahyu Andi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.